Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok lapan ingin memperlihat, mempresentasikan animasi yang kita buat menggunakan PowerPoint. Di sini kami mengambil tema Adaptive Software Development atau disingkat biasanya ASD. Oke, pertama-tama untuk anggota kelompok lapan ada Akbar Maulana, ada Ana Maulidita, ada Rafli Adira Irawan, ada Mukhamad Harits, ada Sultan Abdillah. Lalu kita masuk ke materi berikut, ke materi intinya. Definisi dari sebuah Adaptive Software Development. Adaptive Software Development adalah sebuah metode rekayasa pengembangan perangkat lunak yang ditargetkan untuk tim pengembang atau developer. Jadi untuk membuat sebuah perangkat lunak dalam sistem yang komplek, dibutuhkan sebuah Adaptive Software Development, sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi manusia. Lalu di sini ada Jing Himsmith yang lahir tahun 1945. Dia mengukamakan bahwa melalui bukunya yang berjudul Adaptive Software Development pada tahun 1999. Selanjutnya yalah tahapannya. Yang pertama itu ada Speculation Collaboration and Legal Learning. Speculation adalah aktivitas Adaptive Cycle Planning, yaitu menggunakan informasi awal seperti misi dari klien, batasan proyek, dan kebutuhan dasar untuk didefinisikan rangkaian software increment. Sedangkan Collaboration adalah saling melengkapi, rela membantu, mengkomunikasikan masalah untuk hasil penyelesaian yang efektif. Dan e-learning adalah klien dan pengguna memberikan masukan tahapan software atau focus group. Tim ASD lengkap lakukan review atau format teknik reviews. Tim ASD melakukan introspeksi pada kinerja dan proses atau post-mortems. Untuk karakteristik, model ini sangat baik digunakan apabila suatu tim mempunyai anggota yang lebih sedikit atau kurang dari 20 orang. Apabila lebih, disarankan tidak perlu menggunakan model ini agar lebih mudah memanage anggotanya. ASD hanya akan bekerja dengan baik apabila anggotanya lebih sedikit. Dengan prinsip, ASD mengwujudkan prinsip bahwa adaptasi yang berkesenambungan dari proses kerja di tangan adalah urusan kedamaian normal. Nah, lalu selanjutnya ada tools. Adaptive Software Development di sini atau ASD menggunakan tools yang disebut dengan timeboxing, yaitu berupa aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Apabila waktu yang ditentukan tersebut selesai, maka pembangunan sistem akan pindah ke tugas berikutnya dengan harapan bahwa sebagian besar critical work berhasil diselesaikan sebelum waktu keseluruhan tugas berakhir. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Adaptive Software Development atau ASD. Nah, yang pertama itu kelebihannya dulu menambah produktivitas tim, yang kedua menambah kualitas software, yang ketiga menambah kepuasan klien, yang keempat menghemat biaya, lalu yang terakhir mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non teknis. Lalu selanjutnya ada kekurangannya, yang pertama, tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim tersebut kurang, lalu yang kedua tidak cocok dengan skala tim yang lebih dari 20 orang, itu selanjutnya terakhir ada perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan, tergantung dari kesulitan pengerjaannya. Contoh penerapan Contoh yang pertama, dipakai untuk menjelaskan proses pengembangan dari aplikasi lelang karet bagi masyarakat anggota kooperasi. Aplikasi yang dihasilkan dari proses pengembangan menunjukkan dapat melakukan lelang terutama kepada peserta lelang pabrik. Aplikasi yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik yang dibuktikan dengan hasil pengujian yang dilakukan terhadap menggunakan teknik black box. Contoh yang kedua, dipakai untuk sistem penentuan UKT, karena metode ini dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Pada perhitungan UKT, yang merujuk kepada putusan pemerintah dan universitas, maka ada kemungkinan rumus perhitungan UKT akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, sistem penentuan UKT ini dibuat agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tanpa harus mengubah kode program. Sumber contoh penerapan Luida Kandra L. Farika Implementasi metode adaptif software development pada sistem penentuan UKT Uang kuliah tunggal di UIN Molana Malik Ibrahimal Andri Suyanto Pengembang aplikasi lelang karet berbasis mobile sebagai pendukung akses informasi lelang. Sekian, dan terima kasih. 11 11 14 14